Pemain muda Indonesia memutuskan untuk pensiun dini. Timnas Indonesia U19 mengulang sejarah 40 tahun silam. Ada kabar kurang mengembirakan dari pemain sepak bola Indonesia, yaitu Hendika Arga Permana. Hendika ini merupakan pemain PSIM Yogyakarta dan dia berposisi sebagai gelandang. Melalui akun Instagramnya, dia secara resmi mengumumkan bahwa dia gantung sepatu di usianya yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Sebenarnya Hendika ini baru saja memutuskan untuk bergabung dengan klub rival, yaitu PSS Sleman dengan status pinjaman. Namun tiba-tiba dia memutuskan untuk tidak jadi gabung PSS Sleman dan memutuskan untuk pensiun dini dari sepak bola. Keputusan ini juga sudah dikonfirmasi sama manajer PSCM Yogyakarta. Namun ternyata Hendika ini memutuskan untuk tidak jadi gabung ke PSS Sleman dan memutuskan untuk pensiun dini dari sepak bola. Dan keputusan ini juga ternyata sudah dikonfirmasi sama manajer PSCM Yogyakarta. FYI, PSCM dan juga PSS Sleman ini merupakan dua klub dari Liga 2. Dan PSS Sleman ini berpotensi untuk promosi ke Liga 1 karena mereka berhasil masuk ke delapan besar Liga 2. Nah, ada yang bilang nih kalau si Hendika ini mendapat ancaman dan juga teror dari oknum supporter. Bahkan ancaman ini sudah mulai agak serius karena katanya itu sampai ke keluarganya. Sebenarnya pemain sepak bola yang pindah ke klub rival itu sudah biasa terjadi ya di dunia sepak bola. Kayak contohnya itu ada Louis Vigo. Mungkin kita masih ingat pas dia pindah dari Barcelona ke Real Madrid itu kan heboh banget. Dan bahkan sampai pas pertandingan El Clasico, si Vigo ini yang sudah mengenakan baju Real Madrid ini dilempari kepala babi. Terus juga ada Van Persie yang pindah dari Arsenal ke MU. Bahkan waktu itu sampai fansnya Arsenal itu sempat membakar jersinya Van Persie karena mereka mungkin gak terima kali ya Van Persie pindah dari Arsenal ke MU. Tapi keduanya ini masih bisa kok melanjutkan karirnya, bahkan lebih baik. Buktinya Vigo aja gak lama dia setelah bergabung dengan Real Madrid, dia langsung mendapatkan penghargaan individu yaitu Ballon d'Or. Dan juga Van Persie langsung mendapatkan juara Premier League saat bergabung bersama MU. Kalau menurut gue sih keputusan Hendika ini cukup berani ya karena kan dia masih muda, masih produktif juga dan dia kan juga kapten. Tapi mungkin ada alasan yang lebih besar dibalik ini semua kita gak tahu. Tapi semoga apapun keputusan Hendika ini kita doakan yang terbaik. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab di fase grup Piala AFC U19 2018. Timnas U19 ini berhasil mengalahkan dengan skor tipis 1-0. Dan dengan kemenangan ini Egy dan kawan-kawan berhasil lolos ke babak terpasinal. Dan ini merupakan catatan yang bagus karena Indonesia mengakhiri puasa 40 tahun silam di Piala AFC U19. Jadi sejak diselenggarakannya Piala AFC U19 ini di tahun 1959, timnas Indonesia ini udah 9 kali lolos dari fase grup. Dan terakhir kali Indonesia itu lolos ke babak terpasinal itu terakhir pada tahun 1978. Dan tapi Indonesia saat itu harus langsung kandas karena kalah 0-2 dari Korea Utara. Dan Indonesia juga pernah nih jadi juara tapi itu udah lama banget pas tahun 1961 di Thailand. Di babak terempat final nanti Indonesia akan menghadapi lawan yang berat dan juga juara bertahan yaitu Jepang. Nah pertandingan ini nanti akan diselenggarakan di Stadium Utama Gulera Bung Karno pada hari Minggu besok tanggal 28 Oktober. Pertandingan besok melawan Jepang ini sangat penting buat Indonesia karena selain kalau misalnya kita menang, kita bisa lolos ke babak semifinal. Kita juga bakal mendapatkan satu tiket ke Piala Dunia U20 2019 di Polandia. Nah untuk semua rakyat Indonesia ayo kita dukung dan juga kita doakan timnas Indonesia U19 di Piala AFC U19 2018. Ayo Indonesia!